Kita awali dari Pamekasan, Pemirsa. Sebuah rumah di Pamekasan ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya merayakan maulid nabi. Peristiwa kebakaran rumah di perkampungan padat ini membuat panik warga yang khawatir api merambat ke rumahnya. Peristiwa kebakaran menimpa rumah Heru, warga kampung Asta Barat Kelurahan Bugih, Pamekasan, Minggu Malam. Lokasi kebakaran berada di gang sempit yang padat penduduk membuat warga sekitar panik. Warga pun segera bahu-membau mencoba memadamkan api agar tidak merembet ke rumah mereka. Sayang lantaran perlawatan tidak memadai dan banyaknya bahan muda terbakar di dalam rumah, warga kesulitan memadamkan api sehingga api sempat merembet ke dua rumah warga namun hanya sebagian bangunan yang terbakar. Petugas damkar yang menerima laporan segera datang ke lokasi namun mobil damkar tidak bisa mendekat ke titik api karena lokasi rumah berada di gang sempit. Kebakaran ini terjadi ketika pemilik rumah sedang merayakan molit nabi. Sejumlah saksi di lokasi menuturkan saat itu tiba-tiba dari atap rumah muncul api sehingga warga yang saat itu sedang tahlil langsung bubar dan berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun diduga akibat korsleting listrik. Selang dua jam kemudian petugas damkar berhasil memadamkan api. Kerugian material akibat kebakaran masih belum diketahui pasti. Dari Pamekasan, Dedy Prianto, Ainews, melaporkan.